Bab 901 Realitas Memutar Suara mendesing Di meja selebar setengah meter antara Baili Jingwei dan Sangguan Fei Yun ditempatkan minuman dan hidangan terbaik. Menambah kenikmatan danau tenang di dekatnya. Keduanya menikmati pemandangan, kebersamaan, dan anggur tanpa peduli. Terdengar suara dan Baili Jingwei mengulurkan tangannya agar sebuah batu diok mendarat di dalamnya. Mata Sangguan Fei Yun berbinar. Hahaha. Sudah. Harusku katakan. Raja pedang. Keponakanmu memang orang yang rajin. Hahaha. Baili Jingwei terkeke. Sangguan Fei Yun melambai padanya. Seolah-olah. Sepertinya saudara laki-laki saya itu terlalu terburu-buru. Atau. Seperti kata perdana menteri. Seraka. Bagaimana lagi Anda menjelaskan rencananya yang dibuat dengan tergesa-gesa. Mata mereka bertemu dan tertawa terbahak-bahak. Baili Jingwei mengamati slip diok itu dengan cermat dan mengangguk sambil tersenyum. Meskipun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia merasa curiga. Ada apa? Perdana menteri. Apa masalahnya? Sangguan Fei Yun akan menyerang tiga hari setelah kita pergi. Bukankah itu bagus? Perangkap sudah dipasang dan yang tersisa hanyalah mereka memasangnya. Perdana menteri. Apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda? Sangguan Fei Yun tampak penasaran pada awalnya. Namun menepis kekhawatirannya setelah mendengar informasi di dalam slip diok. Keraguan Baili Jingwei tetap ada. Sangguan Fei Yun berencana untuk menyerang air terjun diok dengan para ahlinya. Sementara tiga yang mulia terkuat akan mengejar kamar istirahatmu untuk membunuhmu. Jika semuanya berjalan baik, bagus. Tetapi jika tidak, mereka akan menahanmu sementara yang lain mencuri pedang melonjak. Kuh. Hanya mimpi belaka. Sangguan Fei Yun mengabaikan kekhawatirannya. Mereka ingin memotongku. Lalu aku akan memasang dua jebakan. Ahli sungguhan di ruanganku di mana aku juga akan berjaga-jaga dan mengirim orang-orang lainnya ke air terjun jadi. Tempat Perdana Menteri akan mengarahkan dengan bantuan saudara dan Shing. Mereka bisa masuk. Tapi tidak ada jalan keluar dengan adanya dua raja pedang. Hahaha. Baili Jingwei mengangguk. Tapi hati nuraninya tidak tenang. Meski begitu. Ada yang aneh di sini. Perdana Menteri. Ada apa sekarang? Apakah ada yang salah? Rencananya solid. Hanya detailnya saja yang aneh. Mata Baili Jingwei berkilat dan melewati slip diok itu. Raja Pedang Fei Yun. Perhatikan peta yang ditempelkan Sangguan Gu Lin di dalamnya. Sangguan Fei Yun juga mulai curiga. Aku membiarkan Grandmaster Gu membuatnya jadi apa yang bisa dilihat. Bukannya aku tidak tahu rumahku sendiri. Tiga hari kemudian. Klan Sangguan akan terpecah menjadi dua sebelum menyerang. Sangguan Fei Yun akan memimpin anak buahnya untuk menyerang area paling timur istana. Air terjun diok dan mencuri pedang melonjak. Sementara ketiga yang mulia akan menyergap kamar Raja Pedang. Tempat paling utara. Untuk membunuh dan menghentikan musuh agar kepala klan berhasil. Uh. Sangguan Fei Yun santai saat membaca. Tapi kemudian matanya tertuju pada peta. Air terjun diok di timur. Tapi itu di sisi barat. Dan kamarku di utara sebenarnya berada di tenggara. Ada apa dengan peta ini? Baili Jingwei mengenakan topeng keraguan. Sangguan Gu Lin menyediakan peta ini dan bagaimanapun juga tidak boleh menjadi upaya untuk menipu kita. Setidaknya dia sangat jelas tentang hal itu. Dia tidak menyadari segala sesuatu di istana Flying Cloud. Tidak seperti kita. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa ini adalah peta yang sama yang dia dapatkan dari sangguan Fei Xiong. Ini palsu. Klan mendapat peta palsu. Palsu. Sangguan Fei Yun bingung. Bagaimana bisa itu palsu? Maksudmu Grandmaster Gu menyerahkan barang palsu ini kepada mereka? Kenapa dia melakukan itu? Baili Jingwei mengerutkan kening. Tenggelam dalam pikirannya. Logikanya. Gu Yifan mengandalkan plan sangguan. Sebuah penopang untuk bersandar dan membantu mereka menuju kesuksesan. Tapi dia memberi mereka peta palsu. Menggagalkan rencana mereka dan mengubah orang kepercayaan mereka menjadi pengkhianat. Dia hanya akan rugi karenanya. Apakah dia berkomitmen untuk menjadi alkemis kerajaan bintang pedang? Itukah sebabnya dia memutuskan hubungan dengan plan sangguan? Itu juga tidak benar atau dia akan membuang nasibnya bersama kita dengan menggunakan peta palsu untuk menangkap plan dalam satu gerakan. Pengkhianatan apapun harus dilakukan sepenuhnya. Tidak secara acak. Atau dia tidak akan mendapatkan apapun darinya. Plan sangguan telah menambal kekurangan pengetahuan mereka dengan peta palsu. Tapi mereka tidak akan rugi banyak karenanya. Dan dengan kegagalan penyergapan kedua. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang istana sementara plan sangguan akan membenci Nyali Gu Yifan. Saat berada di pihak istana. Karena tidak mengetahui sumber peta palsu ini. Mereka tidak dapat memberikan penghargaan apapun kepada Grandmaster Gu atas hasilnya. Dia tidak mendapatkan apapun dari kedua sisi. Jadi kenapa? Perdana Menteri Bai Li Jingwei juga pusing dengan TKTQ ini. Apalagi sangguan Feiyong. Bai Li Jingwei akhirnya berteriak. Siapa yang mengawasi Grandmaster Gu di istana? Panggil mereka ke sini. Sekarang. Ya pak. Seseorang berteriak dan tak lama kemudian dua penjaga berada di hadapannya. Sambil membungkuk. Perdana Menteri. Raja Pedang. Apa yang bisa kami bantu? Apakah kalian berdua yang menjaga Grandmaster Gu selama dia tinggal di istana? Sesuai perintah Tuhan. Kami menjaga keamanan Grandmaster Gu. Apakah ada yang aneh dengan tindakan Grandmaster Gu? Mata Bai Li Jingwei berbinar. Kata-katanya mengejutkan para penjaga saat mereka menjawab. Banyak hal yang membuat kami curiga. Seperti terus-menerus bertanya tentang jalan antara air terjung Giyok dan rumah Raja Pedang. Tentang area terlarang. Perdana Menteri dan Tuhan mungkin tidak tahu. Tapi dia juga meminta kita menunjukkan jalannya. Saya mengerti. Kami sudah mengetahuinya. Tapi apakah ada hal lain? Sangkuan Feiyun mengusirnya. Itu adalah sesuatu yang aku izinkan agar Gu Yifan dapat menyelesaikan petanya. Alis Bai Li Jingwei bergetar dan melompat. Tunggu. Maksudmu dia terus-menerus bertanya padamu. Mengapa? Perdana Menteri. Apa yang salah dengan hal itu? Semua mata-mata akan bertanya. Kami sudah membawanya kemana-mana melalui Manor. Jadi kenapa dia masih bertanya pada orang lain? Dan tidak hanya sekali saja. Bai Li Jingwei memotongnya dengan tatapan serius. Sangkuan Feiyun bingung. Ya. Sekarang kenapa begitu? Takut dia tidak ketahuan. Kami secara pribadi mengajaknya berkeliling di sekitar tempat itu. Jadi mengapa? Mungkin. Sangkuan Feiyun melirik Bai Li Jingwei. Yang sedang menatap para penjaga. Salah satu penjaga akhirnya berbicara. Grandmaster Gu sangat mencurigakan. Dia terus mengatakan dia akan pergi ke air terjun jadi. Tapi selalu berakhir di barak dan mengatakan bahwa istana itu terlalu besar setiap saat. Baiklah. Kami mengerti. Kamu boleh pergi. Bai Li Jingwei membubarkan mereka. Para penjaga membungkuk dan pergi dengan bingung. Bai Li Jingwei terkeke. Raja pedang. Kamu mengerti sekarang. Tentu saja. Orang itu punya masalah arah. Wajah sangkuan Feiyun berkedut dan menghela nafas. Siapa yang mengira seorang alkemis kelas 11 yang hebat akhirnya ditantang secara terarah. Yang lebih parah lagi. Dia adalah mata-mata. Hahaha. Itu yang pertama. Menggunakan pria dengan pengarahan buruk sebagai mata-mata. Tentu saja petanya campur aduk. Tidak tahu mana utara. Selatan. Timur atau barat. Aku yakin sangkuan Feiyun akan muncrat setinggi-tingginya jika dia tahu petanya digambar oleh orang yang kebingungan. Hahaha. Bai Li Jingwei tersenyum. Tidak ada orang yang sempurna. Karena direkrut oleh mereka. Dia bertindak seperti mata-mata yang mengerikan. Tentu saja dia bisa saja tergelincir. Hahaha. Tergelincir. Arah buruk seperti itu lebih buruk daripada arah siapapun. Sangkuan Feiyun mengejek. Tapi kemudian mengerutkan kening. Meskipun kamu yakin dia ditantang secara terarah. Seorang alkemis kelas 11 pada saat itu. Alis Bai Li Jingwei bergeta. Dan berhenti. Ini adalah satu-satunya penjelasan atas apa yang saya ketahui sejauh ini. Anggap saja dia memiliki arahan yang buruk. Kalau begitu rencana kita. Kami berpegang pada hal itu. Satu-satunya perubahan adalah kami akan mengikuti peta palsu ini. Bai Li Jingwei menyeringai. Bahkan dengan kenyataan yang memutarbalikkan berkat peta palsu. Klan Sangguan akan tetap tertangkap. Hahaha. Sangguan Feiyun menganggup. Aku berpikir untuk memindahkan pedang melonjak. Untuk berjaga-jaga. Tapi karena petanya palsu. Tidak ada gunanya. Bab 902 itu adalah malam sebelum penyergapan. Ah ya. Apakah mereka benar-benar menyeret pertarungan ke tempat lain. Di malam yang gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang menyinari dunia. Memberikan udara dingin. Banyak rumah di kota yang memiliki cahaya lilim kuning redup. Dengan harapan dapat menghilangkan rasa dingin. Gu Santong berbaring di tempat tidur. Matanya menatap Suofan yang sedang memoles pedang iblisnya di bawah cahaya lampu. Dengan seringai jahat. Suofan menjawab. Ya. Gerakan Flying Cloud Manor bergantung pada serangan klan Sangguan. Sedangkan gerak-gerik klan Sangguan mengikuti peta yang saya sediakan. Saat ini. Peta yang sama seharusnya sudah ada di Manor. Hahaha. Dengan cara ini tindakan kedua belah pihak berada di bawah kendaliku. Mereka akan bertarung kemanapun aku mau tanpa pilihan. Huh. Suofan tampak sangat senang dengan hasil karyanya. Kepercayaan diri yang muncul dari manipulasi seluruh dewan dan peraturannya. Kalau begitu. Apa yang akan kita lakukan? Gu Santong bergumam. Bisakah kita membantu klan Sangguan setelah kita menyiapkan susunan gambar di air terjun Giyok? Suofan meliriknya sebelum kembali menatap pedang iblisnya yang berharga. Siapa yang peduli dengan mereka? Kami melakukan hal kamu sendiri dan mengabaikan sisanya agar tidak mengundang lebih banyak masalah. Rumah Flying Cloud sekarang memiliki dua raja pedang dan seorang perdana menteri di atasnya. Klan Sangguan tidak punya peluang. Saya menggunakan Sangguan Yuling untuk mengirim informasi palsu dan menyebarkan kekuatan mereka. Itu seharusnya menjadi nafas yang cukup bagi klan Sangguan. Meskipun sepertinya itu tidak akan bertahan lama. Ketika para ahli yang menunggu di kamar Sangguan Feiyun menyadari bahwa serangan tidak akan datang. Jebakan yang berasal dari informasi palsu yang saya kirimkan kepada Sangguan Yuling akan runtuh. Ketika kedua belah pihak bertemu, klan Sangguan akan jatuh. Tetapi tidak pasti apakah mereka akan musnah. Namun pemusnahan mereka akan menguntungkan kita. Perjuangan mereka yang mematikan memberi kita waktu untuk mengatur susunannya. Hehehe. Setidaknya mereka mati demi sesuatu. Suofan mengejek. Seorang tiran mengangkat pedangnya ke atas tumpukan kerangka. Menggunakan darah semua makhluk hidup untuk menulis kebangkitannya sendiri. Gu Santong menghela nafas dalam diam. Tangan Suofan berhenti sejenak dari membersihkan pedang iblis. Menangkap suasana hati Sangsi muda. Dia tidak lagi terlihat jahat. Sekarang memberikan senyuman cerah kepada putranya. Aku tahu kamu tidak suka bergaul dengan orang-orang ini dan menjadi bosan dengan tempat ini. Bagaimanapun. Tiga hari ini akan berlalu dengan cepat. Jadi bersabarlah. Hahaha. Maka menurut rencana Sangguan Fiksiong. Para ahli akan menyerang sementara juniornya akan pergi. Sementara itu. Anda akan menjauh dari mereka ke tempat kami didirikan. Jangan lupa pelarian yang kita buat sebelum kita sampai ke Flying Cloud City. Big Deeper Flaming Araai. Hehehe. Itu berarti hanya kita berdua yang selamat. Berjalan sepanjang hidup mereka, Gu Mang Gu Santong sedih. Suofan tidak menyadarinya. Terlalu sibuk membersihkan pedang iblis besarnya dan mimpinya belajar menggunakan pedang. Ketuk. Seseorang ada di depan pintu. Suofan berhenti sejenak dari pembersihan dan bertanya. Siapa itu? Ini aku. Suofan mendengar Sangguan Xing berkata. Tuan Bu. Apakah Anda ada waktu luang? Apa yang cewek ini lakukan jam segini? Menatap Gu Santong dengan bingung. Suofan tahu dia harus menjawab. Saya akan segera ke sana. Suofan menatap sosok lemah itu saat dia melangkah masuk. Apa yang membuatmu datang ke sini selarut ini? Apakah Sanshi muda tertidur? Sangguan Xing bersikap sangat halus. Suofan memberikan jawaban santai. Anak-anak sudah tidur pada jam segini. Apa yang kamu? Ikut denganku. Sangguan Xing memotongnya dengan menarik tangannya keluar. Ke belakang. Lalu santai melihat tidak ada orang di sekitar. Tidak ada yang akan mengganggu kita di sini. Ganggu kami. Suofan memperhatikan wajah cernih yang terpantul di bawah sinar bulan dan menggosok tangannya. Nona Sangguan. Pertama-tama Anda memastikan Sanshi muda tertidur dan sekarang Anda mengundang saya ke daerah terpencil ini. Hahaha. Aku terkejut dengan keterusteranganmu. Aku tahu pesonaku dan aku cukup terpesona sehingga beberapa gadis tidak bisa menjauh dariku. Tapi aku sudah menikah dan punya anak. Aku bukan tipe pria seperti itu. Tapi karena kamu bersikeras. Kurasa aku. Uh. Serangan mendadak itu membuatnya menangis. Dia melihat Sangguan Xing mencubit pahanya dan memutarnya dengan keras. Suofan berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya. Tentang apa semua itu? Kenapa lagi kalau bukan karena bicara sampah? Sangguan Xing mendemus dan melotot. Aku memintamu untuk alasan yang bagus. Tapi pikiranmu jelas-jelas kacau. Satu-satunya alasan kamu masih sadar adalah karena kamu sudah menikah. Suofan mengabaikan amukannya. Betapa mulianya kamu. Meskipun berada di klan yang melatih kultivasi ganda untuk melampiaskan. Bukankah Paman juga seorang pria yang sudah menikah? Itu karena orang-orang klan Sangguan memang seperti itu jadi aku tidak tahan. Sangguan Xing melambaikan tangannya yang marah. Meskipun dia menyimpannya tanpa menggunakannya. Baiklah. Lupakan saja. Tapi kamu harus mendapatkan istrimu kembali. Fokus hanya pada hal itu dan jangan lakukan apapun yang dapat menghancurkan hatinya. Suofan gemetar. Wajahnya berat. Ada apa denganmu? Tidak ada. Aku hanya, itu yang kuharapkan. Sangguan Xing menghela nafas. Besok kamu akan pergi bersama Bai Li Jingwei ke ibu kota kekaisaran dan kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi jangan khawatir. Aku akan menjaga Sangsi muda dan melakukan yang terbaik untuk menemukan ibunya agar kalian semua bisa bersatu kembali. Saya hanya berharap begitu Anda mencapai kesuksesan. Tidak akan ada wanita lain. Suofan menatapnya. Apa maksudmu? Bukankah Paman ingin membawaku ke wilayah timur? Ayah memang menjanjikan itu padamu. Tapi sekarang, haha. Sangguan Xing tersenyum masam. Semuanya telah berubah. Ayah adalah kepala klan dan terkadang masa depan klan menjadi prioritas utama. Sehingga terkadang merugikan karena tidak setia. Jika kamu masih gui fan yang sama yang meminjamkan rumahmu untuk kami sembunyikan. Ayah pasti akan membawamu. Tapi Bai Li Jingwei memperlakukanmu sebagai tamunya yang paling terhormat. Dan sekarang, setelah membantu klan menyusun rencana serangan mereka. Jadi mereka. Kata-kata menjadi sulit bagi Sangguan Xingyan semakin lama dia berbicara. Mereka memutuskan untuk bersikap praktis. Praktis. Menyukaimu jika masih hidup atau meninggalkanmu jika sudah mati. Sangguan Xing tampak hancur saat dia melanjutkan. Kamu tahu bahwa ayah akan menyerang tiga hari setelah kamu dan Bai Li Jingwei pergi. Apapun hasilnya. Hanya ada dua akhir bagi Anda. Bai Li Jingwei akan mencari tahu Anda karena memberi kami peta. Mengeksekusi Anda di tempat. Atau Bai Li Jingwei akan tetap memandang Anda dengan hormat dan Anda akan selamanya tetap menjadi mata-mata klan Sangguan di area pusat. Bukankah paman bilang mereka akan menerimaku setelah penyergapan berhasil. Sangguan Xing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dengan Bai Li Jingwei. Sang perdana menteri. Yang memiliki begitu banyak ahli di sisinya dan raja pedang pembelah naga di atasnya. Setelah ayah mendapatkan pedang melonjak. Mereka tidak akan mengambil risiko atas hal itu. Menyukaimu. Rencana mereka adalah memanfaatkan Anda. Jika kamu mati. Klan Sangguan akan selalu bersyukur. Membesarkan Sansi Muda sebagai milik mereka. Jika Anda masih hidup. Sansi Muda akan menjadi sandera dan memaksa Anda bekerja di wilayah timur. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan mengembalikanmu suatu hari nanti. Zuofan menyipitkan mata dan mengambuk. Spekulasi Zuofan mencapai bagian ini juga dan mengabaikannya sama sekali. Dia sangat percaya diri karena. Kita lihat siapa yang memanfaatkan siapa. Dalam bentrokan antar tokoh besar. Tidak ada ruang untuk basa-basi atau kebaikan. Yang ada hanya ketertarikan. Begitulah Baili Jingwei dan hal yang sama berlaku pada Sangguan Fei Yun. Jadi bagaimana mungkin Sangguan Fei Xiong. Yang dikenal karena karakternya yang sale. Bisa lebih rendah. Itu tidak mengubah fakta bahwa mereka masih akan kalah dalam usaha ini karena mereka bahkan tidak menyadari bahwa ada pemain lain yang menyelinap ke dalam permainan kecil mereka. Ketidaktahuan membuatmu tergunuk. Zuofan menyeringai dan mengambuk. Terima kasih. Tidak perlu terima kasih. Hati-hati saja. Jika semuanya berjalan baik. Aku pasti akan mengirimkan Sansi Muda kepadamu. Untuk membantu kalian berdua bersatu kembali. Sangguan Qingyan berbicara dengan tekad lalu mengucapkan selamat tinggal. Zuofan menunggunya pergi. Sansi Muda. Keluarlah. Anak ayam itu sudah pergi. Suara mendesing. Gu Santong berada di sisi Zuofan dalam sekejap. Anak ayam itu mengeluarkan banyak sekali babat. Zuofan mencibir. Matanya dingin. Saya tidak pernah mempercayai salah satu dari mereka sejak awal. Hidupku akan selalu ada di tanganku. Saya tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Zuofan berjalan mundur sambil menepuk kepala Sansi Muda. Ayo. Sansi Muda. Ini tidak mengubah apapun. Gu Santong menganggup tapi terkadang mengintip ke belakang. Bibi memang peduli padanya. Babat 903 terbutakan. Sebelum ayam jago mengumumkan datangnya fajar baru. Sekelompok pria sudah berkemas dan bersiap di depan gerbang istana Flying Cloud. Semuanya mengenakan pakaian terbaik mereka. Memancarkan keagungan. Namun hanya 30 dari mereka yang begitu gembira hingga meluapkan kegembiraan dan kegembiraan atas keberhasilan mereka yang meroket. Itulah yang dipilih dari konvensi Pilking. Memberi mereka pandangan jijik. Bailu Jingwei mencibir. Bakat seperti ini. Dan itu sudah dilebih-lebihkan. Hanya berfungsi sebagai pendukung rencananya. Dia hanya akan menyerahkannya kepada alkemis sejati sebagai pelayan ketika mereka sampai di ibu kota kekaisaran. Alkemis keluarga kekaisaran. Ha. Pikiran sangguan Fei Yun juga sama. Menyaksikan para gelandangan delusi ini dengan cemohan yang sama. Buk. Seorang pria dan seorang wanita mendekati kelompok ini dengan langkah ringan. Baili Jingwei menangkupkan tangannya dan tersenyum samar. Grandmaster Gu. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalahmu? Bolehkah kita berangkat? Terima kasih. Perdana Menteri. Atas perhatian Anda. Semuanya beres. Zuo Fan membalas isyarat itu dengan membungkuk ringan sebelum menoleh ke sang guanjing dan memasang wajah penuh kerinduan. Aku akan pergi lama di ibu kota kekaisaran dan aku akan berterima kasih jika sepukuku mau menjaga sansi muda. Mata ekspresif sang guanjing dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Namun dia hanya menganggup. Jangan khawatir. Aku adalah bibis sansi muda dan akan memberikan segalanya untuk menjaganya. Saya pasti akan membawanya kepada Anda secara pribadi dan mengurangi kerinduan. Terima kasih. Zuo Fan menghela nafas dan menangkupkan tangannya ke arah Baili Jingwei. Perdana Menteri. Kita bisa pergi. Semuanya beres untuk tuan juga. Lalu dia berteriak. Berangkat. Ya pak. Para penjaga. Lebih dari seratus. Terdiri dari ahli soul harmony dan genesis stage. Mengawal yang lain dengan cara yang megah. Raja pedang pembelah naga memandang datar ke samping. Sementara raja pedang Fei Yun menangkupkan tangannya dan melepaskannya. Sang guanjing memperhatikan mereka pergi. Matanya yang khawatir selalu tertuju pada Zuo Fan. Sang guan Fei Yun menyeringai dan menggoda. Nona Gu. Grandmaster Gu akan menjadi bagian dari lingkaran dalam sekarang. Mendapatkan pangkat bangsawan dan memiliki apapun yang dia inginkan. Tidak ada alasan untuk khawatir juga. Tidak dengan Danxin Sen dan Perdana Menteri yang mengawasi. Semuanya akan baik-baik saja. Kecuali pengkhianatan. Kamu seharusnya bahagia untuknya. Hahaha. Bibir sang guanjing menjadi cemas. Dan dia menatapnya dengan sening miring yang lebih buruk daripada menangis. Hanya untuk menghela nafas dan pergi. Saat Perdana Menteri Baili keluar. Tutup kota dan terapkan jam malam. Suara memerintah itu bergema di belakangnya. Para pencuri itu mungkin bisa lolos dengan kunjungan Perdana Menteri. Tapi saya lebih memilih berada di pihak yang aman. Sisir kota dan usir mereka. Aku tidak akan mentolerir klan sang guan yang menyebabkan kekacauan di Flying Cloud Cityku. Sang guanjing terdiam. Wajahnya mengeras saat dia bergegas menuju rumah tangga gu. Melihatnya begitu ingin melaporkan. Mata sang guan feiyun berbinar. Senyumnya sangat licik. Dengan rencana Perdana Menteri. Kita harus menenangkan pikiran mereka. Tidak. Kita harus menghasut keserakahan mereka. Hahaha. Beberapa menit kemudian. Sang guanjing bergegas ke ruang tamu untuk menemui sang guan feiksiong dan para ahlinya menunggu kabar darinya. Ah ya. Sang guanjing memerah karena marah. Sang guan feiyun akan mengunci kota dan mencari orang-orang kita begitu Baily Jingwei pergi. Dia berkata bahwa dia hanya melonggarkan kewaspadaannya dan memberi kami kesempatan untuk melarikan diri hanya karena Baily Jingwei kebetulan datang. Sang guan feiksiong memandang ketiga yang mulia dan para ahlinya dan melihat anggukan mereka. Seperti yang kami duga. Baily Jingwei datang dengan memikirkan masalah putra mahkota dan bukan untuk kami. Dengan karakter sombong sang guan feiyun. Dia tidak akan pernah mengakui rumahnya diserak. Menyembunyikannya dari Baily Jingwei. Dia kemudian akan melanjutkan pencarian setelah dia pergi. Ia. Itu gaya sang guan feiyun. Semuanya untuk penampilan. Itu berarti Baily Jingwei dan Dan Xing Shen tidak akan menjadi bagian dari rencana ini. Tidak jika mereka tidak menyadarinya. Musuh kita hanya satu. Sang guan feiyun. Benar. Bagus. Sekarang kita tidak perlu menghadapi dua raja pedang. Semua orang menyuarakan persetujuan mereka dengan gembira. Sebuah teriakan datang ketika seorang pria menerobos masuk dan membungkuk. Kepala klan. Prosesi Baily Jingwei berjarak 50 mil tanpa ada tanda-tanda akan kembali. Mereka hampir hilang dari pandangan dan hilang selamanya. Mereka juga terlihat terburu-buru. Dan tidak ada tanda-tanda mencolok yang menunjukkan bahwa perdana menteri ada di antara mereka. Itu menjelaskan mengapa Baily Jingwei datang ke Flying Cloud City tanpa pemberitahuan. Dia benar-benar khawatir dengan situasi putra mahkota. Sang guan feiksiyong menganggup. Sekarang semua keraguan telah hilang. Mengetahui Baily Jingwei hanya menjadi tamu di sini dan tidak lebih. Sekarang setelah mereka pergi. Kita tidak perlu mengganggu mereka. Mereka semua menganggup. Dengan mata seorang yang mulia bersinar saat suaranya menindi. Klan sang guan tidak akan melewatkan kesempatan takdir yang ada di hadapan kita. Dalam tiga hari. Kita menyerang. Ya pak. Mereka semua bersorak. Seolah kemenangan sudah di depan mata. Hanya sang guan yulin. Di sudut kecilnya yang gelap. Yang menunjukkan senyuman menyerangkan. Sementara klan sang guan bersemangat dan siap untuk serangan besar. Kelompok Baily Jingwei sekarang tinggal satu hari lagi ketika dia berhenti. Zuo Fan berkura-kura tidak sadar ketika dia bertanya. Perdana Menteri. Apakah Anda perlu istirahat? Hahaha. Saya mungkin bukan ahlinya. Tapi saya adalah seorang kultifator tahap etiril lapisan ke-8. Berjalan kaki seharian saja tidak cukup membuatku lelah. Baily Jingwei menyeringai. Zuo Fan menatapnya lama. Lalu. Kembali. Baily Jingwei dengan santai menunjuk ke arah ahli harmoni jiwa. Kamu. Kamu dan kamu. Harus mengawal 30 alkemis ke ibu kota kekaisaran. Kalian semua akan mengikutiku kembali ke Flying Cloud City. Zuo Fan berhidik dan menunjukkan senyuman cerah dan tidak mengerti. Perdana Menteri. Apa maksudmu? Hahaha. Grandmaster Gu. Kamu akan segera mengetahuinya. Baily Jingwei menunjukkan senyuman samar dan melambai kepada dua ahli harmoni jiwa untuk mengapit Zuo Fan dan meraih bahunya. Membawanya pergi. Zuo Fan memulai. Perdana Menteri Baily. Apa yang kamu lakukan? Membawa Grandmaster Gu kembali ke kota. Tapi kita baru saja mendapat satu hari perjalanan dari Flying Cloud City dan menyuruh para alkemis lainnya di antar ke ibu kota kekaisaran. Saya harus pergi bersama mereka. Jika Anda memiliki masalah mendesak. Anda dapat kembali sendiri. Mengapa membawa saya juga? Paling dan panik. Zuo Fan memaksakan dirinya berkeringat untuk membuat tindakan itu lebih bisa dipercaya. Baily Jingwei tersenyum mengejek. Mengejek. Grandmaster Gu. Aku akan mengajakmu menikmati pertunjukan. Sebuah pertunjukan. Lumayan. Mata Baily Jingwei bersinar. Tindakan ini akan dikenal sebagai blindside. Zuo Fan gemetar lebih keras. Kewalahan. Baily Jingwei memberi isyarat kepada para penjaga untuk menahan Zuo Fan saat mereka terbang ke Flying Cloud City. Banyak pengawal kuat Perdana Menteri yang hilang dalam sekejap. Kembali ke kota secara rahasia. Yang tersisa hanyalah tiga ahli harmoni jiwa dan sang alkemis yang kebingungan saling memandang seperti seekor sapi yang sedang memandangi gerbang baru. Apa yang baru saja terjadi? Apakah Anda membawa kami ke ibu kota kekaisaran? Untuk menikmati kekayaan dan menjalani kehidupan yang mulia. Mengapa hanya ada dua penjaga yang tersisa dan yang lainnya bangkit dan lari? Apakah maksud kami terlalu sedikit? Kami adalah alkemis kekaisaran masa depan di sini. Tingkatkan. Saat mereka mencoba memahaminya dan gagal. Para ahli harmoni jiwa membentak mereka. Para alkemis yang sombong merasa kesal. Karena seseorang mempunyai ide cemerlang untuk menyuarakan ketidakpuasannya. Apa yang terburu-buru? Apakah kamu tidak tahu aku akan menjadi seorang alkemis kekaisaran? Siapa kamu yang menyuruhku? Bang! Pomelannya tiba-tiba berhenti. Hanya kabut berdarah yang tersisa dari jejaknya di dunia yang kejam ini. Seorang penjaga menyekat tangannya. Memandang yang lain dengan jijik. Perdana Menteri memerintahkan kami untuk mengantarmu ke ibu kota kekaisaran. Dan membunuh siapapun yang menolak. Itu adalah kebenaran yang kejam. Baili Jingwei tidak pernah peduli tentang mereka. Yang dia pedulikan hanyalah tidak membiarkan mereka melarikan diri. Untuk menutup kebocoran apapun. Meski hanya untuk tiga hari ini. Sang alkemis menyaksikan darah membasahi bumi dengan mata kosong. Pikiran mereka tidak dapat berfungsi. Bukankah kita adalah alkemis kekaisaran? Bagaimana bisa seorang penjaga memperlakukan kita seperti ternak? Pekerjaan apa yang menanti kita di ibu kota kekaisaran? Mereka diliputi ketakutan, keraguan dan teror. Mereka cukup bijaksana untuk tidak berbicara lagi. Harapan di mata mereka sekarang berubah menjadi keputusasaan. Babak 904 Serangan Malam Grandmaster Gu Kamu pasti merasa aneh kenapa kami tiba-tiba kembali. Atau kamu sudah mengetahuinya tapi hanya ingin konfirmasi dari kami. Hahaha Kembali ke kediaman Flying Cloud Dengan aroma yang sama Keaula yang sama Sangkuan Feiyo Bailu Jingwei Dan Dan Shinsen mengelilinginya dengan senyuman menyeramkan. Sebagai pemain besar yang tersembunyi. Zuo Fan tahu bagaimana memasuki perannya. Bersikap bodoh dengan wajah datar dan senyum cerah. Perdana Menteri Apa yang Anda katakan? Aku tidak mengerti kata-katamu. Hahaha Jangan mengerti Bukan Haha Grandmaster Gu Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Kami tahu segalanya yang perlu diketahui tentang Anda. Mata Bailu Jingwei bersinar Grandmaster Gu Karena kamu sepertinya tidak bisa memahaminya. Aku yakin nama-nama Sangkuan Gu Lin Sangkuan Feiyo Dan Sangkuan Kimian pasti menarik perhatian. Berhidik Zuo Fan menegang Wajahnya paling pucat Bailu Jingwei menatap tepat ke arahnya. Senyumnya lebar Grandmaster Gu Kamu adalah permata alkimia dan meraih kesuksesan melalui istana kerajaan Bintang Pedang lebih mudah daripada bernapas. Jadi mengapa Anda harus membela orang-orang seperti itu? Zuo Fan menundukkan kepalanya. Seperti orang yang dihukum menunggu keputusannya. Pak Bailu Jingwei menepuk pundaknya dari belakang. Menyadari masalah yang mengerogotinya. Tindakan menjadi mata-mata klan Sangkuan. Dalam memainkan peran menghancurkan fondasi kerajaanku. Tidak akan pernah membuatku meniangiakan begitu banyak kata dengan penjahat seperti itu. Cengkeraman Bailu Jingwei semakin erat dan Zuo Fan meringis dengan gigi terkatut sambil menambahkan gambaran panik dirinya pada waktu yang tepat. Bailu Jingwei menyeringai. Sangat senang dengan reaksinya. Grandmaster Gu bukan sembarang penjahat. Tapi seorang jenius yang baik hati. Sangat membebani hatiku karena kamu harus membayar dengan nyawamu bersama dengan para pencuri itu. Bailu Jingwei tampak patah hati. Nadanya melembut. Kerugian yang kurasakan bukan hanya milikku. Tapi juga milik kekaisaran karena kehilangan seorang alkemis yang luar biasa. Rasa sakit yang aku rasakan hanya akan bertambah jika Grandmaster Gu tidak bisa mengungkapkan bakatnya kepada dunia. Bailu Jingwei berbicara lebih pelan dan lebih sedih. Keadaan patah hati yang dialaminya akan membuat siapapun menangis. Jika ada orang lain yang mendengarnya saat ini. Mereka akan sangat tersentuh hingga mereka menjadi saudara angkat. Sayang sekali hal ini gagal pada Zuo Fan. Yang tidak gagal dalam Departemen Akal-Akalan. Sebagai sesama spesialis. Zuo Fan harus memberinya alat bantu untuk memainkannya dengan benar. Menggunakan psikologi untuk mengancam dan menghujuk. Membuatnya terdengar logis dan masuk akal. Tidak mungkin sangguan Yulin memiliki peluang melawan serangan seperti itu. Dan langsung menghubungi keluarganya sendiri. Bailu Jingwei tidak disebut sebagai yang paling bijaksana di Kekaisaran tanpa alasan. Meskipun Zuo Fan juga tidak mudah menyerah. Selain itu, dia tidak pernah benar-benar tertarik pada peran alkemisnya. Membuat tampilan yang menyentuh ini terasa datar. Meskipun tidak merasakannya adalah satu hal dan tidak menunjukkannya adalah satu hal. Mudah untuk mengetahui situasi apa yang dia hadapi dan dia harus memainkan perannya. Betapa baiknya Bailu Jingwei menyiapkan panggung untuknya. Zuo Fan menangis karena isyarat. Wajahnya kewalahan. Perdana Menteri. Kata-kata orang bijak sangat berharga. Perdana Menteri adalah sahabatku. Andai saja saya bisa bertemu Pak lebih cepat. Aku tidak akan, tidak akan. Zuo Fan diliputi penyesalan yang mendalam. Atas kesalahan yang dia buat saat bergabung dengan pencuri dan merusak masa depannya. Bailu Jingwei dan Sangguang Feiyun berbagi senyuman. Dengan ucapan pertama. Saya menganggap Grandmaster Gu sebagai teman saat saya melihat Anda. Grandmaster Gu baru saja tersesat. Tidak memiliki dampak yang mendalam dan menawarkan kesempatan untuk kembali ke jalan lurus dan sempit. Saya berjanji ini kepada Anda. Grandmaster Mu. Berikan segalanya untuk kekaisaran dan saya bahkan akan dengan senang hati memberikan posisi saya kepada Anda. Perdana Menteri. Kak kamu terlalu baik padaku. Zuo Fan sangat tersentuh hingga dia tersedak. Air mata memenuhi matanya. Bailu Jingwei melambaikan tangannya. Kalau begitu. Bisakah Grandmaster Gu memberitahuku tentang gerakan mereka? Tentu saja. Perdana Menteri telah memberiku kesempatan hidup baru dan yang bisa kulakukan hanyalah membalas budi. Berbeda dengan mereka. Betapa menjijikannya. Betapa menjijikannya. Benar. Aku tidak tahu mereka seperti itu. Memperlakukanku seperti keluarga. Sampai Sang Guan Xing menceritakan semuanya padaku dua hari yang lalu. Dia gadis yang baik. Zuo Fan menghela nafas. Bailu Jingwei berbinar. Grandmaster Gu. Kami pasti akan mendapatkan semuanya dan memberi Anda keadilan. Istirahat saja di kamar mu dan tunggu kabar baik besok. Tapi anakku. Dia tidak akan dirugikan. Zuo Fan menghela nafas. Membiarkan dua penjaga mengantarnya pergi. Sang Guan Fei Yun berbicara di luar jangkauan pendengaran. Perdana Menteri. Apakah Grandmaster Gu benar-benar berpindah pihak? Dia tidak dekat dengan mereka sejak awal. Berkat kata-kata saya yang halus dan mencerahkan. Dia telah menyerah kepada kami. Bailu Jingwei berbicara. Sebagian besar dari apa yang dia katakan kepada kami sesuai dengan laporan yang diberikan Sang Guan Yu Lin kepada kami melalui Slip Geok. Satu-satunya perbedaan adalah hilangnya obrolan antara dia dan Sang Guan Xing Yan. Tapi itu normal. Dia tidak punya urusan untuk ikut serta dalam obrolan pribadi. Rencana pragmatis Sang Guan Fei Xiong harus didiskusikan dengan para tetua pada larut malam. Membuat Sang Guan Yu Lin tidak menyadarinya. Sekarang aku percaya. Sang Guan Fei Yun menganggup. Sang Guan Fei Xiong suka berperan sebagai pria baik. Tapi itu berakhir ketika masa depan klannya dipertaruhkan. Semua kebaikan dibuang. Kuh. Hanya seorang munafik yang busuk. Jangan katakan itu. Bailu Jingwei tersenyum. Itu datang dengan wilayahnya. Bahkan kepala klan-klan Sang Guan terkadang menempatkan klannya terlebih dahulu. Saya yakin bisa memahaminya. Hahahaha. Raja pedang Fei Yun. Menurutku kamu agak bias terhadap saudaramu. Huuu. Sangguan Fei Yun mendengu semarah. Bailu Jingwei tersenyum. Mulutnya bergetar dengan seringai percaya diri ke arah Suofan. Kami akhirnya membuat Grandmaster Alkemis berpindah pihak. Aku belum kehilangan sentuhanku. Hahahaha. Perdana Menteri Bailu dan Xing Sen. Yang selama ini diam sementara kedua aktor perkasa itu memainkan peran mereka. Akhirnya angkat bicara. Karena kita sekarang memercayai Grandmaster Gu. Maka mata tertuju padanya. Bailu Jingwei memotongnya dengan jentikan tangannya. Yang satu adalah kenyataan dan yang lainnya adalah kebutuhan. Dia baru saja beralih ke kita. Tapi meskipun kita mempercayainya. Pemantauannya tidak bisa berhenti. Lagipula itu hanya untuk sehari. Aku lebih suka rencanaku tidak gagal karena kesalahan sederhana. Sangguan Fei Yun dan Dan Xing Sen berbagi anggukan. Bailu Jingwei sangat teliti dan berhati-hati. Meskipun dia menjalani tahanan rumah. Dan beberapa ahli harmoni jiwa mengawasinya di luar pintu. Zuo Fan menunjukkan senyuman yang aneh. Rencananya berjalan dengan baik. Malam berikutnya. Sangguan Fei Xiong mengumpulkan ahlinya di taman dan memandangi bulan yang cerah. Memerintahkan. Mulai. Ya Pak. Orang-orang itu memberi hormat dan menghilang ke langit malam. Mendekati mangsanya. Istana Flying Cloud. Sangguan Yulin memandang ke arah Sangguan Yan. Sambil tersenyum. Yaner. Mereka berangkat. Ketika istana berubah menjadi kekacauan. Keamanan pintu masuk kota akan melemah. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk keluar. Pergi ke tempat pertemuan dengan Paman. Aku akan mengajak San Si Muda. Sangguan Xing menganggup dan pergi mencari Gu Santok. Wajah Sangguan Yulin menjadi kesal. Apakah dia anakmu? Kenapa kamu begitu peduli? Sangguan Xing tiba-tiba berteriak dan bergegas. Oh tidak. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Yaner. Ada apa? Sangguan Yulin bertanya. Sangguan Xing terengah-engah karena panik. Yayang San Si telah pergi. Cik. Bocah nakal itu hanyalah masalah. Kemana dia bisa lari? Lupakan dia. Waktu tidak menunggu siapapun. Sangguan Yulin meliuk-liuk. Sangguan Xing melotot. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Dia hanyalah seorang anak kecil yang kini kesepian dan sedih tanpa ayahnya. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Apakah kamu lupa betapa ayahnya membantu kita? Persetan dengan bantuannya. Ayo fajar. Tidak masalah. Hehehe. Memutar matanya. Sangguan Yulin menyeringai di dalam. Begitu tirai dibuka malam ini. Baili Jingwei berjanji kepadanya bahwa ahli-ahli terkemuka klan sangguan akan tamat dan gunyufan akan menjadi pengkhianat yang diburu oleh negeri-negeri timur sehingga dia tidak mempunyai pilihan lain selain meminta suaka kepada perdana menteri. Dan para junior yang melarikan diri dari sini akan dipimpin olehnya. Untuk memulihkan klan sangguan. Kemudian, sebagai mata-mata wilayah pusat, dia akan bekerja dengan kerajaan bintang pedang untuk menyatukan wilayah timur. Sangguan Feiyun akan menjadi pemimpin dan dia akan menjadi tangan kanan sangguan Feiyun. Memerintah semua orang. Hahaha. Of tidak. Fantasi sangguan Yulin terpotong oleh tangisan. Sansi muda pasti mengira ayahnya ada di istana jadi dia pasti pergi ke sana. Saya tidak pernah memberitahunya bahwa ayahnya pergi dan ayahnya tidak mengucapkan selamat tinggal karena takut dia tidak bisa melepaskannya. Aku harus pergi ke istana dan mengemukannya. Yaner. Paman menyerang istana. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Itu terlalu berbahaya. Sangguan Yulin meraih bahunya. Sambil mengangkat tangannya. Sangguan Xing lari. Itulah sebabnya aku harus pergi. Sansi muda hanyalah seorang anak kecil. Sangguan yang sudah pergi. Sangguan Yulin mengertakkan gigi dan mengikuti. Namun percakapan mereka terjadi di bawah pengawasan sosok merah dan imut di balik pohon. Memandang dengan rasa bersalah. Ayah dan aku ingin menginjak tubuhmu untuk pekerjaan kami. Tapi kamu tetap kembali untuk menyelamatkanku. Ayah. Aku yakin kamu tidak akan ikut campur meskipun bibi akan meninggal. Kemudian. Gu Santong menghilang di tengah malam. Bab 905. Pelanggaran mendadak. Suara mendesing. Bayangan memanfaatkan kegelapan malam untuk melintasi tempat terbuka yang diterangi cahaya bulan dengan mudah dan tiba di depan sebuah istana megah. Plakat yang tergantung di atas mengidentifikasinya sebagai Flying Cloud Manor. Patroli penjaga Sol Harmony bergerak. Memastikan keamanannya. Sangkuan Feiksiong menyaksikan pergantian sif mereka. Tepat di depan gerbang istana tanpa memperhatikan sekeliling mereka. Suara mendesing. Ratusan ahli klan sangguan. Mengenakan pakaian hitam. Menyerang. Telah mempersiapkan diri untuk momen ini. Bumi berguncang di bawah suara gemuruh saat pasukan yang sebenarnya menyerang sebagai pasukan yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah gunung. Para penjaga tidak pernah tahu apa yang menimpa mereka. Suara mereka tercekat saat gelombang kekuatan menghantam mereka. Mata penjaga menjadi merah dan kemudian masing-masing mulai bermunculan seperti tomat yang terlalu matang. Menyebarkan darah dan darah kental kemana-mana. Dua tim. Lima puluh orang. Tewas dalam beberapa detik. Para ahli klan sangguan bergerak dengan tujuan dan kecepatan. Menganggap awal yang mulus sebagai pertanda baik untuk apa yang akan terjadi. Orang-orang itu mengabaikan pembantaian itu dan pergi lebih dalam. Gemuruh. Gelombang kekuatan awal telah mengguncang seluruh istana. Di sebuah ruangan kecil yang aneh. Duduk di depan mejanya. Dengan lembut mengambil cangkir teh yang berderak. Menyesapnya dan menyembunyikan senyuman yang aneh. Cahaya kuning pucat dari satu lilin memantulkan wajahnya yang cerah. Dan ahli harmoni jiwa yang tidak bergerak di belakangnya. Berjumlah ratusan. Perdana menteri. Mereka ada di sini. Seorang pria yang memegang lilin membungkuk dengan penuh hormat. Melepaskan kekuatan genesis stage-nya. Wajah Baili Jingwei tersenyum. Tunggu saja sampai mereka mendekat. Hahaha. Pria itu mengangguk dan mundur. Baili Jingwei mencibir dan meminum tehnya. Sikapnya. Dinginnya matanya. Dan wajahnya yang keras membuat hati semua orang bergidik setiap kali dia meletakkan cangkir tehnya. Rumah itu sedang diserang. Aktifkan susunannya. Lindungi Raja Pedang. Saat bumi berguncang. Istana bergidik sementara Kapten Penjaga mengeluarkan perintah dengan panik. Orang-orang itu mengangguk dan melaksanakan tanda-tanda mereka. Itu bukan karena penyergapan. Tapi karena pernah mengalami teror yang sama sebelumnya. Gambaran itu masih terpatri di mata mereka saat penyerang terakhir baru saja datang dan pergi ke istana. Yang terjadi selanjutnya adalah kemarahan Raja Pedang Feiyun yang dilancarkan pada ratusan penjaga Harmony Jiwa. Sedemikian parahnya hingga Pasar Liel Estat mengalami keruntuhan karena masuknya rumah-rumah kosong secara tiba-tiba. Jatuhnya banyak keluarga penjaga terkemuka yang tersebar karena akhirnya bangkrut. Suatu hal yang wajar. Orang-orang selalu mengatakan bahwa melayani orang yang berkuasa mempunyai bahaya tersendiri. Tapi bekerja di bawah Raja Pedang juga tidak mudah. Kini giliran mereka yang diuji. Dengan serangan lain. Bicara tentang nasib buruk. Mereka bisa saja datang lebih awal atau lebih lambat. Tapi tidak. Mereka hanya harus memilih malam ini ketika saya sedang bertugas untuk memastikan saya menderita karenanya. Itu saja. Apa yang pernah aku lakukan padamu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Jadi kenapa aku? Semua penjaga marah atas serangan itu. Tapi sama-sama tidak berdaya. Mereka tahu keberuntungan mereka sudah habis dan menyalahkan orang lain tidak akan membantu siapapun. Mereka hanya bisa melakukan tugas mereka dengan kemampuan terbaik mereka. Untuk menghentikan para penyerang di tempat mereka berdiri. Huh. Saat para penjaga selesai dengan gerakan mereka. Sebuah penghalang samar muncul. Menutupi inti istana dan mengisahkannya dari pencuri yang datang. Para penjaga tersenyum sekali. Kami telah melakukan tugas kami dan mereka tidak bisa masuk. Kegembiraan itu tidak berlangsung lama ketika tiba-tiba tiga orang tua muncul di hadapan mereka. Mata seseorang bersinar. Masih mudah untuk masuk sebelum susunan pertahanan benar-benar diaktifkan. Ketiganya berbagi pandangan dan tersenyum. Membuat isyarat mereka sendiri dan menyerang. Tangan mereka terlurur dalam posisi yang paling aneh. Terjalin saat jari telunjuk mereka keluar dari masing-masing telapak tangan dan melepaskan kekuatan dahsyat. Tiga menghancurkan langit menjadi satu. Pedang awan luang yang melonjak. Gelombang pedang-pedang buas meluncur keluar. Dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga terasa seperti dewa yang melepaskannya. Dan semua itu dikirim ke penjaga yang tak berdaya dan barisan yang tidak lengkap. Ledakan. Araai yang dibentuk oleh 300 penjaga menahan semuanya kecuali untuk sesaat tidak meledak. Kekuatan tersebut menghancurkan daerah tersebut. Menghancurkan hati mereka dan menghempaskan mereka. Satu-satunya yang selamat yang beruntung adalah sekitar 100 dari 400 penjaga asli. Puluhan ahli Genesis Stage yang jumlahnya sedikit ini masih sangat menderita akibat serangan itu. Mereka tampak kaget melihat kehancuran yang terjadi. Tidak ada apa-apa di sekitar Manor sejauh puluhan mil. Semua kebun, pepohonan, danau dan kolam. Semuanya lenyap. Kemana gelombang pedang melanda. Itu berlangsung sejauh 50 km. Ada garis ketiadaan tak berujung yang tersisa setelahnya. Ses. Para penjaga tersentak ketakutan melihat kekuatan para tetua ini. Siapa mereka? Mereka juga berada di tahap kejadian. Tapi bagaimana serangan gabungan mereka bisa begitu kuat? Bahkan Raja Pedang pun tidak bisa menerimanya. Sosok-sosok menghuni area tersebut ketika ratusan ahli Genesis Stage melewati ketiga tetua dan langsung menuju ke arah mereka. Para tetua membiarkan mereka mengambil penjaga yang tersisa. Juga ahli Genesis Stage. Para penjaga telah terlalu rusak oleh serangan ganas itu untuk memberikan perlawanan terhadap kekuatan klan sangguan lainnya. Ratapan dan tangisan mereka bergema segera setelah itu. Sampai kehandingan kembali pulih. Sangguan Feik Siong menyeringai. Meskipun dia kehilangan 10 anak buahnya. Itu tidak sia-sia karena musuh kehilangan banyak poin. Pendekanan pada penyergapan ini adalah kecepatan. Terbukti dari seberapa cepat mereka melewati pintu masuk dan garis pertahanan kedua. Bahkan dia merasa heran betapa mulusnya semuanya berjalan dan tersenyum. Kalau terus begini. Kita akan masuk dan keluar dari air terjun Giok dengan pedang melonjak bahkan sebelum sangguan Feik Siong mengetahui kita. Hahaha. Sangguan Feik Siong mendesak. Ayo maju. Ya pak. Orang-orang itu menganggup kegirangan. Siapa yang bisa menyalahkan mereka ketika sejauh ini semuanya berjalan-jalan di taman. Peluangnya tampak sangat besar bagi seluruh tim untuk menyelesaikan misi dan pulang dalam keadaan utuh. Jadi para pria itu mendorong lebih keras dan lebih cepat. Merasa seolah tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Kami tidak terkalahkan. Sama sekali tidak menyadari bahwa ini hanyalah umpan rumit yang membuat mereka jatuh hati. Garisnya membuat mereka terjerumus ke dalam jaring yang tak terhindarkan. Sangguan Xing sampai di istana untuk melihat pemandangan neraka. Keheningan yang memekakkan telinga menjadi bukti ayahnya pernah ada di sini. Menghadapi kehancuran seperti itu. Bagaimana seorang anak dapat bertahan hidup. Orang-orang itu mungkin tidak merendahkan diri untuk menyakitinya. Tapi gelombang kejut masih akan mengakhiri hidupnya. Sangguan Xing mengerutkan kening karena sangat khawatir. Tapi tatapannya tegas dan langkahnya cepat saat dia masuk. Ya ner. Jangan. Sangguan Xing menghalangi jalannya. Meraih bahunya dan berbicara dengan sedih. Paman ada di dalam. Berkelahi. Ahli soul harmoni bukanlah apa-apa dan bahkan ahli genesis state pasti akan mati. Apa yang dapat Anda lakukan dengan hudidaya tahap etiril lapisan ke-8? Kamu hanya akan mati. Jangan buang hidupmu. Sangguan Xing menggigit bibirnya. Tidak. Karena aku berada dalam bahaya. Itu berarti Sanji muda pasti mengalami keadaan yang lebih buruk. Siapa peduli? Diang memintanya. Dia anak nakal yang menyebabkan masalah. Sangguan Yulin berbicara dengan penuh kebencian. Tetapi Sangguan Xing tetap tegur. Ya ner. Jika bukan untuk dirimu sendiri. Lakukanlah untuk paman. Paman tidak akan tinggal di kediaman flying cloud lebih lama dari yang seharusnya. Para ahli genesis state dapat melarikan diri. Begitu pula para ahli sol harmoni. Namun bukan Anda dan Anda lah yang akan menahan mereka. Kamu hanya akan mempersulit paman dan bahkan mungkin merugikannya. Bisakah kamu hidup dengan itu? Sangguan Xing yang ragu-ragu. Tapi tatapannya kembali tegas. Aku tahu. Itulah sebabnya aku tidak akan membiarkan ayah menemukanku. Aku hanya mencari Sansi muda lalu aku akan pergi. Jika aku mati karena ini. Biarlah. Itu hanyalah salah satu hal yang harus dilakukan seorang bibi. Sangguan Yulin mendorong. Sangguan Yulin menjauh dan menembak ke dalam istana. Sangguan Yulin menghela nafas dan mengikuti. Lalu kilatan warna merah pun datang. Yang berada tak jauh di belakang mereka. Yang tersisa di sini hanyalah tanah yang berlumuran darah dan anggota tubuh. Sebuah tanda bahwa dunia ini tanpa hukum. Bersambung. . Bersambung. 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 Terima kasih.